Skutik bongsor, saat ini memang masih menjadi idola masyarakat. Selain desainnya yang keren, fiturnya pun juga semakin modern. Di Indonesia, ada beberapa skutik bongsor, yang memiliki banyak peminat. Di antaranya, adalah Honda PCX dan Yamaha N-Max. Namun siapa sangka, pabrikan Suzuki juga memiliki jagoan skutik bongsor, yang tidak kalah keren dari Honda PCX dan Yamaha N-Max. Sosok skutik bongsor dari Suzuki ini, memiliki desain yang tampan dan modern. Secara keseluruhan, motor yang bernama Suzuki Burtman 200 ini, memiliki firing depan yang cukup besar, dengan dual headlight yang memiliki desain water drop elegan. Di atas headlamp, terdapat windshield yang cukup lebar, dengan desain minimalis. Di samping fungsinya menghalau turbulensi angin, tampilannya sangat intuitif dengan desain motor secara keseluruhan. Pada bagian kokpit pengendara, terdapat panel meter analog ganda, yang menampilkan beragam instrumen elektronik dan fitur eco drive, yang akan memberitahukan cara berkendara yang hemat bahan bakar. Pada bagian bawah, terdapat dua box kompartemen, yang memudahkan pengendara dalam membawa barang bawaan. Pada salah satu kompartemen, juga terdapat slot USB, untuk mengisi ulang daya smartphone. Motor Suzuki ini, memiliki jog yang besar dan lebar. Jog tersebut, memiliki desain proporsional, yang membuat kaki pengendara tetap berada dalam posisi yang nyaman, dan leluasa di area footboard yang luas. Bagasi penyimpanan yang berada di bawah jog motor ini, juga cukup luas sehingga dapat meletakkan dua helm full face. Bagian belakang motor ini juga sangat besar, dengan minim lekukan, yang memberikannya kesan elegan dan modern. Sama seperti bagian depan, pabrikan Suzuki juga menempatkan dual stop lamp yang besar, dan dibuat menyatu dengan lampu scene. Suzuki Budman 200 ini, menggunakan mesin berkapasitas 200 cc, silinder tunggal, SOHC dan berpendingin cairan. Konfigurasi mesin tersebut, mampu menghasilkan power maksimum sebesar 18,1 daya kuda, pada 8.000 RPM, dan torsi maksimum sebesar 12,5 PT, pada 6.000 RPM. Untuk harga, Suzuki Budman 200, dibanderol dengan harga 57 jutaan rupiah. Jika dibandingkan Honda PCX 160, atau bahkan Yamaha NMX 155, jelas Suzuki Budman 200 ini harganya lebih mahal. Namun, dimensi dan mesin skutik bongsor Suzuki ini, jauh lebih besar. Bagaimana, apakah kalian berminat dengan motor Suzuki ini? Silahkan, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton channel Osi Oto, sampai jumpa di video berikutnya.